Hai hari ini gua bikin rose ramen mie instan ini tuh cuman pakai mie instan doang bisa creamy dan ini telurnya nggak amin sampe sekali jujur kalau gua makan ini gua nggak cukup cuma satu bungkus wuuu so creamy wuuu enak banget Mari kita buat menu ini tuh menu terenak dan yang tersimple yang pernah gua bikin pokoknya kuncinya itu karena wajib banget pakai mie instan yang pedas yang warna merah ini tuh yang bikin warna jadi cantik itu gua tambahin cream cheese kalau kalian mau skip cream cheese enggak papa nanti banyakin aja di keju slice-nya inget ya bikinnya ting banyak akhirnya karena nanti ini bakal kental pas kena kuning telur selamat mencoba guys